Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Para pemirsa Al-Iman TV Yang semoga senantiasa dirahmati Dan diberkahi oleh Allah SWT Alhamdulillah Pada kesempatan pagi Yang berbarakah ini Allah SWT mempertemukan kita Dalam sarana da'wah Yang sangat bermanfaat Untuk menambah Ilmu yang bermanfaat bagi kita Tentang agama Islam Berdasarkan Al-Quran Berdasarkan sunnah Nabi SAW Insya'Allah Pada kesempatan pagi ini Dan setiap Rabu pagi Kita akan mengkaji Tentang Kitab Al-Kabair Dosa-dosa besar Yang ditulis oleh Al-Iman Al-Zahabi Pembahasan ini sangat penting Bagi kita semuanya Agar Kita bisa menjauhi Dosa-dosa Seorang penyair pernah mengatakan Araftu syarra La li syarri Lakin litawakih Wa man la ya'rifu syarra Minal khairi ya khawfi Saya mengenal kebaikan Saya mengenal kejelekan Bukan untuk kulakukan Tapi agar saya bisa mewaspadainya Agar saya terhindar darinya Barang siapa yang tidak mengenal Ya Kebaikan Dan kejelekan Bisa jadi dia terjerumus Dalam kejelekan Tanpa dia sadari Jadi Sangat penting bagi kita semuanya Untuk Mempelajari Tentang dosa-dosa besar Agar kita mewaspadainya Agar kita menjauhinya Karena hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Kadang berupa perintah Dan kadang berupa Larangan Apa yang Allah perintahkan kepada kita Maka hendaknya bagi kita Berusaha untuk melaksanakannya Dan apa Yang berupa larangan Maka hendaknya bagi kita Berupaya untuk Meninggalkannya Dan mewaspadainya Pada kesempatan Ya perdana ini Insya'allahu wa ta'ala Ya sebelum kita masuk kepada Materi Perincian Tentang dosa-dosa besar Kita akan bahas terlebih dahulu Tentang mukaddimah Permulaan Ya pembukaan Tentang berbagai Permasalahan seputar Dosa besar Masalah yang pertama Yaitu Pembagian Maksiat Pembagian dosa Menjadi dosa besar Dan menjadi dosa kecil Perlu diketahui Para pemirsa Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Para ulama Telah berselisih pendapat Tentang Tentang pembagian dosa Menjadi dua pendapat Pendapat yang pertama Bahwa dosa itu Maksiat itu Terbagi Menjadi Dua Besar dan kecil Sebagaimana Telah ditunjukkan Di dalam Al-Quran Di dalam hadis Dan ini adalah pendapat Mayoritas ulama Di antara dalilnya Yang menunjukkan hal ini Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat An-Nisa Ayat 31 Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Jika kalian Menjauhi Dosa-dosa besar Yang kalian dilarang melakukannya Maka Kami akan Menghapus Dosa-dosa kalian Ayat ini Sebagaimana Dikatakan oleh At-Tufi Menunjukkan Bahwa dosa itu Terbagi menjadi Dosa besar dan Dosa Kecil Dan Bawasanya Ya Dosa Menjauhi dosa besar Itu Bisa Menghapus Dosa-dosa kita Kalau kita bisa Menjauhi dosa-dosa besar Maka ini adalah Salah satu Kiat Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa Dosa kita Ini Salah satu dalil Tentang masalah ini Dan Di antara dalil Juga Adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana Nabi Sallallahu Mengatakan Dalam hadis Yang suhi Assalawatu Al-Hams Wal-Jum'atu Ilal-Jum'ah War-Ramadhan Ilal-Ramadhan Ya Mukaffiratul Lima bainahuma Majtunibatil Kabair Solat lima waktu Kesolat lima waktu Berikutnya Jum'at Ke Jum'at Berikutnya Ya Kemudian Ramadhan Ke Ramadhan Berikutnya Kata Nabi Sallallahu Itu adalah Ya Penghapus Pelebur Dosa-dosa Antara keduanya Selagi Seseorang Menjauhi Dosa-dosa Besar Ya Selagi seorang itu Menjauhi dosa-dosa Dosa-besar Ini menunjukkan Bahwasannya Dosa itu Terbagi menjadi Dua Dosa-besar Dan dosa Kecil Demikian juga Yang dipahami Oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Ketika Sahabat Ibn Mas'ud Radiyah Wahu'an Ya Beliau Pernah bertanya Kepada Rasul Wassalam Tentang Dosa-dosa Besar Ini menunjukkan Bahwasannya Dosa itu Bertingkat Tingkat Oleh Karnanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimah Wahu Ta'ala Dalam Kitabnya Ad-Dak Wad-Dawa Memperkuat Pendapat Ini Bahwasannya Dosa itu Terbagi menjadi Dua Dosa-besar Dan dosa-kecil Kata beliau Al-Quran Hadis Dan Kesepakatan Para sahabat Para Tabi'in Dan para Imam Menunjukkan Bahwasannya Dosa itu Terbagi Menjadi Dua Dosa besar Dan dosa Eh Kecil Ini Pendapat Yang pertama Pendapat Yang kedua Bahwasannya Maksiat itu Semuanya Dosa besar Tidak ada Istilahnya Dosa Kecil Dan ini Pendapat Sebagian Para ulama Di antaranya Adalah Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani Demikian juga Al-Ustahad Abu Ishaq Al-Isfarayini Demikian juga Imam Al-Haramain Dan Sebagian Ulama-ulama Yang Yang lain Apa Dalil mereka Yang mengatakan Bahwasannya Dosa itu Semuanya adalah Dosa besar Tidak ada Dosa kecil Dalilnya Mereka Berdalil Dengan Dua hal Pertama Dalil Hadis Anas bin Malik Radiyallahu'an Dimana Beliau Mengatakan Kata beliau Anas bin Malik Yang mendapati Masa Masa Setelah Ditinggalnya Rasulullah S.A.W. Karena beliau Termasuk Sahabat yang Berumur panjang Yang berusia panjang Sehingga Mendapati Perubahan Perubahan Dari Apa yang beliau Dapati pada Masa Nabi S.A.W. Beliau Mengatakan Sesungguhnya Kalian Melakukan Amalan-amalan Yang Di mata Kalian Itu lebih Kecil Daripada Lebih halus Daripada Rambut Padahal Kami Menilainya Menganggapnya Di masa Rasulullah S.A.W. Itu termasuk Dosa Besar Demikian juga Mereka berdalil Dari Sisi akal Bahwa Segala Maksiat Segala Maksiat Itu Di sisi Allah S.A.W. Termasuk Kelancangan Kepada Allah S.A.W. Dan Kelancangan Kepada Allah S.A.W. Urusannya Adalah Dosa besar Bukan Urusan Dosa kecil Demikian juga Di antara Alasan mereka Kalau kita Membagi Dosa itu Menjadi Dosa besar Dan Dosa kecil Ini Akan Berdampak Untuk Meremehkan Allah S.A.W. Wata'ala Tapi Pendapat Yang kuat Adalah Pendapat Yang pertama Bahwasannya Dosa itu Terbagi Menjadi Dua Dosa besar Dan Dosa Kecil Karena Dalil-dalil Yang Menguatkan Hal ini Sangat banyak Sekali Baik dari Al-Quran Hadis Dan Kesepakatan Para Ulama Oleh Karenanya Sebagian Para ulama Tidak Menganggap Pendapat Yang Yang kedua Mereka Menganggap Bahwasannya Pendapat Tersebut Adalah Shad Pendapat Yang Ganjil Karena Bertentangan Dengan Quran Bertentangan Dengan Hadis Dan Kesepakatan Para Ulama Dan Ini Sama Sekali Bukan Berarti Kemudian Kita Meremehkan Dosa-dosa Kecil Bukan Ya Bukan Berarti Kemudian Kita Meremehkan Dosa-dosa Kecil Seorang Ulama Penyair Pernah Mengatakan Janganlah kalian Meremehkan Dosa-dosa Kecil Karena Kerikil Kerikil Terbuat Dari Sesungguhnya Gunung Terbuat Dari Kerikil Kerikil Yang Yang Kecil Artinya Kalau kita Meremehkan Dosa-dosa Kecil Ini Akan Menumpuk Dan Menjadi Dosa Besar Sehingga Dinukil Dari Sahabat Ibnu Abbas Radiyah Wahu'an Beliau Mengatakan Tidak Ada Dosa Besar Jika Diiringi Dengan Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tidak Ada Dosa Kecil Jika Dilakukan Dengan Terus Menerus Masalah Yang Kedua Apa Yang Dimaksud Dengan Dosa Besar Dan Apa Patokannya Al-Kabair Jama' Dari Al-Kabirah Yaitu Dosa Besar Lawan Kata Dari Kecil Yaitu Perbuatan Dosa Yang Jelek Yang Dilarang Oleh Syariat Yang Dilarang Dilarang Syariat Dan Para Ulama Berselisih Pendapat Tentang Patokan Dosa Besar Tentang Patokan Dosa Besar Idahnya Untuk Menentukan Ini Dosa Besar Itu Apa Ada Sebagian Para Ulama Berpendapat Bahwa Dosa Besar Itu Patokannya Adalah Bilangan Ya Jadi Misalkan Ada Tujuh Berarti Itu saja Dosa Besar Syirik Misalkan Membunuh Ya Ada Tujuh Dosa Taip Sebagian Para Ulama Mengatakan Bahwa Patokan Dosa Besar Itu Adalah Setiap Dosa Ya Setiap Dosa Yang Ada Ancamannya Di Akhirat Nanti Dengan Raka Dengan Laknat Dengan Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Azab Dan Ini Dinukil Dari Sahabat Ibnu Abbas Kata Beliau Al-Kabair Kullu Dhanbin Khotamahu Wahu Binarin Aw Wadabin Aw Laknatin Aw Azab Dosa Besar Itu Adalah Setiap Dosa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ancam Dengan Raka Dengan Adab Dengan Laknat Dan Sebagainya Dan Ini Yang Dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Beliau Beliau Mengatakan Al-Kabirah Ma Fihi Haddun Aw Wa'idun Aw La'nun Aw Nafyul Iman Dosa 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 Adalah Patokannya Jika Ada Hat Hukuman Di Dunia Contoh Misalkan Orang Yang Merzina Itu ada Hukumannya Hat Di Dunia Kalau Dia sudah Menikah Dirajam Kalau Dia belum Menikah Dicambuk 100 Kali Kemudian Diasingkan Satu Tahun Kalau Membunuh Maka Dia Dikisos Dibunuh Juga Kalau Dia mencuri Dipotong Tangannya Ini Hudud Ini Hat Ini Menunjukkan Bahwasannya Dosa 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 Tersebut Adalah Dosa Besar Atau Ada Ancamannya Di Akhirat Diancam Dengan Raka Diancam Dengan Siksa Diancam Dengan Laknat Dan Sebagainya Dan Ini Pendapat Yang Kuat Tentang Patokan Dosa Besar Dan Ini Dikuatkan Oleh Penulis Yaitu Al-Imam Az-Zahabi Rahimah Wahu Ta'ala Dalam Kitabnya Ini Yaitu Al-Kabair Beliau Menguatkan Bahwa Patokan Dosa Besar Adalah Setiap Dosa Yang Ada Hukumannya Di Dunia Secara Khususus Hak Di Dunia Dan Ada Ancamannya Di Akhirat Nanti Dengan Demikian Dengan Demikian Pendapat Yang Kuat Bahwasannya Dosa Besar Itu Tidak Terbatas Pada Tujuh Atau Empat Dan Sebagainya Tidak Tetapi Pendapat Yang Kuat Bahwasannya Dosa Besar Itu Tidak 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 Batasannya Tertentu Selagi Ada Dalil Yang Menunjukkan Ancaman Yang Menunjukkan Bahwasannya Ada Siksaan Untuk Pelaku Dosa-dosa Tersebut Maka Itu Menunjukkan Bahwa Itu adalah Dosa besar Baik Bagaimana Dengan Beberapa Hadis Yang Menunjukkan Bilangan Seperti Misalkan Ijtani Bussab Al-Mubiqa Jawillah oleh Karyan Tujuh Dosa Besar Kita Katakan Bahwa Tadkala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Tujuh Disitu Bukan berarti Pembatasan Bukan berarti Membatasi Bahwa Dosa itu Cuma Tujuh Saja Tidak Oleh Karnanya Sahabat Ibnu Abbas Radiyah Wahu'an Ketika Ditanyakan Kepadanya Apakah Dosa Besar Itu Hanya Tujuh Maka Beliau Mengatakan Huwa Ila Sabi'ina Akrab Kalau Dikatakan Tujuh Pulu Itu Malah Lebih Mendekati Ini Bukan Hanya Tujuh Saja Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taymiyah Ini Yang Mengatakan Bahwasannya Dosa Besar Itu Tidak Terbatas Pada Bilangan Tertentu Yang Penting Pokoknya Ada Hukumannya Secara khusus Di dunia Dan Ada Ancamannya Di akhirat Ini Pendapat Yang Sangat Kuat Dari Beberapa Sisi Pertama Bahwa Pengertian Ini Definisi Ini Mencakup Semua Dosa Yang Disebutkan Di dalam Nas Al-Quran Dan Hadis Bahwasannya Itu Adalah Dosa Besar Baik Syirik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zina Sihir Membunuh Dan Sebagainya Yang Kedua Pendapat Ini Pendapat Yang Dinukil Dari Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Dan Para Tabi'in Seperti Sahabat Ibn Abbas Radiyah Wahu Yang Ketiga Bahwa Patokan Ini Bisa Untuk Membedakan Antara Dosa Besar Dengan Dosa Kecil Berbeda Dengan Patokan Patokan Yang 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 Keempat Bahwasannya Pendapat Ini Atau Kodah Ini Atau Pembedaan Ini Kembali Kepada Apa Yang Disebutkan Di dalam Al-Quran Dan Di dalam Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Demikian Dapat Kita Ketahui Bahwasannya Dosa Dosa itu Tidak Terbatas Pada Jumlah Tertentu Saja Tetapi Kembali Kepada Dalil Jika Ada Dalil Yang Menunjukkan Bahwasannya Perbuatan Dosa Tersebut Ada Hukumannya Secara Khusus Dan Ada Ancamannya Di akhirat Nanti Maka Ini Termasuk Dosa Besar Dan Dosa Masalah yang ketiga Perlu Diketahui juga Bahwasannya Dosa itu Bertingkat-tingkat Bahkan Dosa besar pun Bertingkat-tingkat Dan Para ulama Telah Bersepakat Bahwasannya Dosa yang Paling besar Adalah Dosa Syirik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Sudah menjadi Kesepakatan Di kalangan Para Ulema Dosa yang Paling besar Adalah Dosa Syirik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Mereka Berselisih Pendapat Tentang Dosa besar Setelah Dosa Syirik Ada Yang Mengatakan Dosa Besar Setelah Syirik Adalah Membunuh Seperti Dinukil Dari Imam Ahmad Rahimah Ada yang Mengatakan Dosa besar Setelah Syirik Adalah Pesimis Dari Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Ada yang Mengatakan Zina Dan sebagainya Oleh Kerana Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Surat Al-Furqan Ayat 68 Dan Hamba-hamba Yang beriman Itu adalah Mereka Yang tidak Beribadah Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Tidak Syirik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan mereka Tidak Membunuh Jiwa Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mereka Tidak Berzina Disini Allah Sebutkan Dosa Syirik Kemudian Dosa Membunuh Dan Yang ketiga Adalah Dosa Berzina Baik Intinya Ma'asyirul Muslimin Rahimani Warah Rahimakum Wah Bahwa Dosa itu Bertingkat Tingkat Bahkan Dosa besar Pun Bertingkat Tingkat Ya Oleh Karena Para ulama Berselisih Pendapat Tentang Dosa besar Setelah Syirik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Masalah Yang keempat Tentang Hukum Ya Hukum Pelaku Dosa besar Hukum Pelaku Dosa besar Para pemirsa Yang semoga Dirahmati oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akidah Ahlu sunnah Wal jemaah Keyakinan Ahlu sunnah Wal jemaah Ya Adalah Keyakinan Yang Tengah-tengah Tidak Meremehkan Dan tidak Berlebih-lebihan Demikian juga Dalam masalah Pelaku Dosa besar Sebagian Kelompok Mengatakan Bahwasannya Orang yang Melakukan Dosa besar Kafir Paham Hawarij Yang Mengkafirkan Pelaku Dosa besar Sebagian Para Sebagian Kelompok Mengatakan Bahwasannya Pelaku Dosa besar Ya Itu Tetap Sempurna Imannya Tidak Berpengaruh Sedikitpun Ini Ini Paham Murjiah Sehingga Meremehkan Dosa Dosa Dan Ahlu sunnah Wal jemaah Mereka Pertengahan Ya Bagaimana Pendapat Mereka Mereka Mengatakan Bahwasannya Orang Yang Melakukan Dosa besar Ya Berkurang Imannya Nakisul Iman Dia Fasik Dia Berkurang Imannya Tapi Tidak Sampai Kepada Taraf Keluar Dari Agama Islam Tidak Sampai Kepada Taraf Kafir Keluar Dari Agama Islam Dengan Sebab Dosa-dosa Besar Tersebut Ini Keyakinan Ahlu sunnah Wal jemaah Berdasarkan Dalil Dalil Dari Al-Quran Dan Hadis Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Diantara Dalil Yang Menguatkan Akidah Ini Adalah Firman Allah Dalam Surat An-Nisa Ayat 48 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Inna Allaha La Yaghfiru Ayyush Rokabihi Wa Yaghfiru Maduna Dhalika Liman Yasha Sesungguhnya Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mengampuni Dosa Syirik Ya Dosa Syirik Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Kalau Pelakunya Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengampuni Dosa Selain Syirik Bagi Orang-orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini menunjukkan Ya Menunjukkan Kepada kita Bahwa Orang yang melakukan Dosa besar Masih ada Kemungkinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Dosa-dosanya Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghendakinya Ya Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghendakinya Demikian juga Dalam surat Al-Kujurat Ayat 9 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa In Ta'ifatani Minal Mu'mininak Tatalu Fa Aslihu Bainahuma Dan Jika ada Dua Kelompok Dari Orang-orang Yang beriman Mereka Saling Bunuh-bunuhan Saling Berperang Maka Damaikan Antara Kedua Perhatikan Di sini Dua kelompok Ini Dua kubu Ini Saling Berperang Saling Bunuh-bunuhan Dan Ini termasuk Dosa besar Karena Membunuh Adalah Termasuk Dosa besar Sekalipun Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mengatakan Bahwa Mereka Adalah Orang Kafir Dengan Tekas Allah Mengatakan Wa In Ta'ifatani Minal Mu'mini Dua Kelompok Dari Orang-orang Yang Beriman Berarti Mereka Masih Beriman Dan Ini Bantahan Bagi Kelompok Kawarij Yang Mengkafirkan Pelaku Dosa Besar Sehingga Kalau Ada Orang Yang Islam Yang Melakukan Dosa Besar Mereka Kafirkan Mereka Mengatakan Dia di dunia Kafir Dan di akhirat Nanti Kekal di Neraka Dan ini adalah Paham yang Sesat dan Menyesatkan Paham yang Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Masalah Masalah yang Kelima Masalah yang Terakhir Yaitu Apakah Amal-amal Saleh Itu Bisa Menghapus Dosa-dosa Besar Bisa Melebur Dosa-dosa Besar Ataukah Amal-amal Saleh Itu Hanya Menghapus Dosa Kecil Saja Jadi Dosa itu Kan ada Dua Dosa besar Dosa besar Contohnya Syirik Membunuh Berzina Sebagaimana Nanti akan kita Perinci satu Per satu Supaya kita Menjauhinya Nguas padainya Lebih-lebih pada zaman Kita sekarang ini Dimana Begitu Banyak Godaan-godaan Untuk melakukan Dosa-dosa Besar Dosa kecil Seperti Melihat Wanita yang bukan Mahram Ya Ini Contoh Dosa Kecil Nah Para ulama Berselisih Pendapat Apakah Amal-amal Saleh Yang dilakukan Seorang Hamba Baik itu Puasa Baik itu Sholat Ini bisa Menghapus Semua Dosa Baik dosa besar Dan dosa kecil Ataukah Khusus dosa kecil Saja Ini Ada perselisian Ada dua Pendapat Dalam masalah ini Pendapat yang Pertama Bahwa Amal-amal Saleh itu Menghapus Dosa kecil Saja Ada pun Dosa-dosa besar Seperti Zina Riba Durhaka Kepada orang tua Maka Tidak bisa Dihapus Dengan amal Saleh Harus Dengan Taubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ara Kalau Kalau seandainya Orang Solat Misalkan Ini hanya Menghapus Dosa kecil Saja Tidak Bisa Menghapus Dosa Besar Dan ini Pendapat Mayoritas Ulama Jumhur Ulama Kabair Solat Lima Waktu Kesolat Lima Waktu Berikutnya Jumat Ke Jumat Berikutnya Ramadan Ke Ramadan Berikutnya Ini adalah Menghapus Melebur Dosa-dosa Antara Keduanya Selagi Seorang Hamba Itu Menjauhi Dosa-dosa Besar Menjauhi Dosa-dosa Besar Ini menunjukkan Bahwasannya Solat Puasa Tidak Bisa Menghapus Dosa-besar Makanya Nabi Mensyaratkan Jika Dia Menjauhi Dosa-besar Hanya Menghapus Dosa kecil Saja Pendapat Yang kedua Dalam Masalah Ini Bahwa Peleburan Dosa Itu Mencakup Semua Dosa Baik Dosa besar Maupun Dosa Kecil Mereka Berdalil Dengan Keumuman Dalil-dalil Dimana Nabi S.W.T Mengatakan Misalkan Innal Hassanat Yudhibnas Sayyiat Sesungguhnya Amal-amal Baik Itu Menghapus Sayyiat Dosa-dosa Dan ini Umum Baik Dosa besar Maupun Dosa Kecil Demikian Juga Hadis Nabi S.W.T Misalkan Man Hajjalillah Falam Yarfus Walam Yafsub Raja Akayawma Waladad Su'umma Barang Siapa Yang Haji Dan Dia Tidak Mengucapkan Ucapan Yang kotor Dan Tidak Melakukan Kefasikan Dia Akan Kembali Seperti Saat Dia Baru Lahir Dari Perut Ibunya Ini Menunjukkan Bahwasannya Umum Dan Pendapat Yang Yang kuat Dalam Masalah Ini Adalah Pendapat Jumhur Ulama Pendapat Yang Pertama Yang Mengatakan Bahwasannya Dosa Dosa Besar Tidak Bisa Dilebur Tidak Bisa Dihapus Kecuali Dengan Taubat Ada pun Amal-amal Soleh Seorang Hamba Ini Hanya Bisa Melebur Dosa Kecil Saja Karena Dalil-dalil Umum Tadi Dihususkan Dengan Dalil-dalil Yang khusus Yang Menunjukkan Bahwasannya Terhapusnya Dosa-dosa Dosa-dosa Besar Itu Dengan Taubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dengan Menjauhi Dosa-dosa Besar Taib Sekalipun Kita Harus Menyadari Juga Bahwasannya Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Sangat Luas Bukan Satu hal Mustahil Jika Allah Subhanahu Wata'ala Akan Melebur Dosa-dosa Kecil Juga Dengan Amal-amal Soleh Yang Dilakukan Seorang Hamba Intinya Ma'asyur Muslimin Rahimani Warahimakum Wah Pembahasan Tentang Dosa-dosa Besar Ini adalah Pembahasan Yang sangat Penting Bagi kita Semuanya Agar kita Bisa Menjauhi Mewaspadai Dan meninggalkan Dosa-dosa Besar Ya Karena Dosa-dosa Itu Adalah Racun Dosa-dosa Itu Akan Melemahkan Ya Keimanan Kita Akan Membuat Suasana Hati Kita Menjadi Galau Ya Seorang Ulama Pernah Mengatakan Ahlul Ma'asyi Fi Shikak Wa In Azharu Sa'ada Para Pendosa Itu Mereka Selalu Di dalam Kegalauan Sekalipun Mereka Menampakkan Kebahagiaan Ya Imam Ibn Mubarak Pernah Mengatakan Ra'itul Zunuba Tumitul Kuluba Waqat Yurisul Zulla Idmanuha Saya Mendapati Bahwasanya Dosa Itu Ya Mematikan Hati Apa Yang Menyebabkan Kehancuran Kebinasaan Di negeri Ini Ya Bahkan Negeri-negeri Sebelum Kita Kecuali Karena Dosa-dosa Mereka Lihat Fir'aud Dan Balat Tentaranya Allah Hancurkan Karena Dosa-dosa Mereka Lihat Kaum Ad Kaum Thamud Ya Kaumnya Nabi Lut Ya Dan Kaumnya Para Nabi Yang Mereka Mendustakan Para Nabi Mereka Allah Subhanahu Wa Tala Hancurkan Mereka Demikian Juga Ma'asirul Muslimin Petaka Demi Petaka Musibah Demi Musibah Yang Menimpa Negeri Kita Ya Itu adalah Karena Dosa-dosa Yang dilakukan Oleh seorang Allah Bala Petaka Musibah Ya Itu adalah Karena Dosa-dosa Hancur Termasuk Ma'asirul Muslimin Rahimani Warahimakum Ya Kalau kita Diberi Pemimpin Pemimpin Yang 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 Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Pemimpin Pemimpin Yang Balim Itu Adalah Karena Dosa-dosa Kita Allah Berfirman Di dalam Surat Ar-Rum Demikianlah Ya Kami Menjadikan Pemimpin Pemimpin Yang Balim Karena Rakyat Yang Balim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Berfirman Telah Nampak Kerusakan Di Daratan Dan Di Lautan Karena Dosa-dosa Manusul Allah Timpakan Petaka Musibah Kepada Mereka Supaya Mereka Ini Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Nanya Ma'asirul Muslimin Harus Kita Sadari Harus Kita Tanamkan Pada Diri Kita Bahwa Dosa Itu Memiliki Pengaruh Pengaruh Dalam Kehidupan Kita Pengaruh Pada Politik Keamanan Negeri Kita Berpengaruh Pada Ekonomi Kita Ya Berpengaruh Pada Apa Namanya Kehidupan Kita Dalam Rumah Tangga Dan Sebagainya Ya Barang Siapa Yang Beramal Salih Beriman Kepada Allah Subhanallah Maka Akan Mendapatkan Kebahagiaan Keberkahan Ya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Walau Anna Ahlal Kura Aman Wattakaw Lafatahna Alayhim Barakatim Minas Samai Wallah Andaikan Penduduk Negeri Itu Beriman Bertakwa Kepada Allah Kami Akan Bukakan Pintu Pintu Keberkahan Barang Barang Siapa Yang Beramal Salah Baik Dia Laki-laki Maupun Perempuan Dan Dia Beriman Maka Kami Akan Memberikan Kehidupan Yang Bahagia Untuknya Oleh Karnanya Kalau kita Pingin Hidup Bahagia Dalam Bernegara Baik Ekonomi Kita Politik Kita Demikian Juga Kita Ingin Hidup Bahagia Dalam Rumah Tangga Kita Mari Kita Sibukkan Diri Kita Dengan Amal Salah Kita Perkuat Keimanan Kita Kita Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Dosa-dosa Kita Kita Berusaha Untuk Menjauhi Dosa-dosa Baik Dosa-besar Maupun Dosa Kecil Itulah Kunci Kebahagiaan Seorang Hambar Demikian Ma'asyirul Muslimin Rahimani Warahimakum Beberapa Mukaddimah Pengantar Yang Bisa Kami Sampaikan Tentang Dosa-dosa Besar Insya'allahu Ta'ala Pada Pertemuan Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Secara Rinci Tentang Dosa-dosa Besar Kita Akan Bahas Satu Persatu Tentang Dosa-besar Yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi Rahimah Wahhu Ta'ala Dalam kitabnya Al-Kaba'ir Semoga Itu bisa Menambah Ilmu yang Bermanfaat Bagi kita Semuanya Dan Bisa Kita Kita Amalkan Dalam Artian Kita Meninggalkan Dosa-dosa Besar Tersebut Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Dosa-dosa Diaboyat Dosa-dosa Tentang Dosa-dosa